Mari kita mengenal berbagai jenis hewan laut dan air tawar. Ini adalah ikan pari manta, manta memiliki sepasang tanduk di dekat mulutnya. Tanduk ini sebenarnya adalah sepasang sirip sefala, kepala, yang membantu memasukkan air laut yang mengandung pelangton makanannya dan bisa ditekuk ke dalam mulut. Ini adalah buaya, buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Ini adalah ikan kepe angsa, warna keseluruhannya abu-abu kekuningan, dengan bintik hitam besar yang dibatasi di bawahnya dengan pita putih lebar di punggung dan garis biru begelombang di sisi bawah. Ini adalah hue sirip hitam atau black tip rift shark, memiliki ciri khas utama yaitu corak warna hitam pada bagian ujung sirip-siripnya. Corak hitam cukup besar paling tegas terlihat pada ujung atas sirip punggung pertama. Ini adalah leopard shark alias hue macan tutul, hue ini mudah diidentifikasi lewat bintik-bintik gelapnya yang mirip macan tutul. Hue ini lebih suka perairan hangat dan mereka biasa memakan crustacea, ikan pari kecil, cumi-cumi dan ikan bertulang. Ini adalah ikan badut, karakteristik atau ciri khas ikan badut ditandai dengan kombinasi warna kuning, oranye, coklat atau hitam, dan memiliki tiga garis putih, ikan badut tergolong sebagai hewan omnivora atau pemakan segala. Ini adalah penyu, penyu memiliki warna kuning kehijauan atau coklat hitam gelap. Cangkangnya bulat telur bila dilihat dari atas dan kepalanya relatif kecil dan tumpul. Ukuran panjang adalah antara 80 hingga 150 cm dan beratnya dapat mencapai 132 kg. Ini adalah ikan kotak berbintik, ikan ini memiliki tubuh tebal lonjong yang tertutup kotak tulang yang dibentuk oleh pelat sisik yang mengebal, menyatu, membesar, dan heksagonal. Makanan mereka terdiri dari spons, cacing, tunikata. Ini adalah kepiting, kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki 10 yang dikenal mempunyai tekor yang sangat pendek, tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras, dan dipersenjatai dengan sepasang capir. Ini adalah paus sperma, ciri khas dari paus sperma adalah kepalanya yang besar, lebih-lebih untuk pejantannya, yang biasanya bisa mencapai sepertiga daripada panjang badannya. Terima kasih telah menonton!